Judul, Disintegrasi Mataram, di bawah Mangkurat I, penulis, Dr. H.J. de Graf, penerbit, Mata Bangsa, tebal, 424 halaman. Buku ini membicarakan awal masa pemerintahan Mangkurat I yang dinobatkan menjadi Sunan Mataram menyusul kematian Sultan Agung. Mewarisi kebesaran Mataram dari pendahulunya, Mangkurat pun menganggap dirinya sebagai penguasa tertinggi di seantero Nusantara. Dalam kenyataannya, kekuasaan politik Mataram justru menciut. Mengapa dikisahkan antara lain karena Sang Raja mementingkan politik mercusuar, terlampau dihantui kemungkinan pemberontakan dan penuh kecurigaan terhadap orang-orang sekitar?